Intro Saya bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa Dia akan menceritakan perjalanan imannya Beliau adalah seorang ustad Beliau adalah seorang ustad Ya Beliau adalah seorang yang begitu fanatik dengan latar belakang imannya Saya sapa dulu narasumber kita Shalom Pak Aman Silakan Pak Saya dari kecil diajarkan oleh orang tua beragama Islam Dan saya tekun bersemayang sholat Semayang sholat Ngaji tiap malam, tiap hari Karena orang tua saya mengajarkan kepada saya harus sholat Karena sholat itu imadudin Sholat itu tihangnya agama Sehari lima kali Sembah yang 17 rokaan Jadi sepenuhi semua Orang tua itu Orang tua saya itu Apa namanya Mengajarnya ketat gitu Jadi ada sansrinya Pak Ada sansrinya Ada sansrinya Ada sansrinya ya Pokoknya ada Ada teguran-teguran yang Kalau pengajaran saya dulu Tidak jelas masuk surga Pak Tidak bisa masuk surga Tidak jelas masuk surga Karena kita bisa masuk surga itu disesuaikan dengan amal ibadah gitu Karena banyak amal ibadah itu Tidak ada kata pasti Tidak ada kata pasti gitu ya SMA Alia Bahkan saya sampai dipesantrenkan sama orang tua saya Ya 3-4 tahun lah Berarti ilmu agamanya cukup kuat ya Ya kalau di sekuler itu S1 lah gitu Tidak diragukan lagi Dalam ilmu agama Saya karena di Jawa Barat ya Sampai di Cirebon Di Subang Sumedang Pemanukan Ya Tasik Melaya ya Di sekitar Jawa Barat aja Pak Bapak melakukan cerama-cerama Siar ya Undangan Undangan Oke oke Orang Allah Itu saya mempelajari diri di rumah Karena yang dikomandangkan di Kalau di Musabakoh di Walatil Quran Dibakoh di Walatil Quran Dibakoh di Walatil Quran Dibakoh di Walatil Quran Pakai tenda-terima Pakai tenda-terima Jadi ditonton sama orang itu Di perhaman rumah gedong Pakai tenda gitu Enggak pernah di gedong Atau di Wiwisma Atau di hotel Enggak pernah Pak Jadi kalau misalnya di Sumedang Itu bukan di kantor kacamatan Bukan Di paling di depan kantor desa gitu Karena yang menonton itu kan Rata-rata di luar gitu Ya waktu itu saya melihat Yang tadi yang Nabi 25 itu Nabi Isa itu Dikatakan di Al-Quran itu Besar di dunia Besar di akhirat Kenapa Isa persitas parahyangan Di Cimulait Bandung ini Ya menerima Tuhan Akhirnya menerima Percaya sama Tuhan Yesus Tahun 94 Menerima Tuhan Yesus Ya seperti itulah Jadi ada kabar ke Tadi yang tadi Pak Ustad Itu saya belum dewasa Ikut Tuhan Yesus Baru itu baru Baru beberapa bulan Ikut Tuhan Yesus Spikul salib Saya gak ngerti Pak Saya gak ngerti Spikul salib seperti gimana Iya ya Jadi saya gak ngerti Sama sekali Karena Alkitab juga Belum dibaca Semua gak tau Baru baca itu Ayat yang mengatakan Dari gereja Gak ada Sambil Sejahtera Sama sekali gak ada Sambil Sejahtera Walaupun tadi Bapak Pendeta bilang Sambil Sejahtera gak ada Saya tinggal di pinggir jalan Perminggu-minggu Iya Waktu itu anak saya masih umur 8 bulan Saya gendong-gendong Hampir putus asa Dengar istri Bapak diusir Dengar istri Karena diusir Gini Saya duduk sama istri Sama anak di gendong Sampai kebaktian ketiga Dimulai belum pulang Ada orang yang banyak Sama saya Pak Majelis gereja Kok kamu gak pulang Iya Saya bilang begini mau pulang kemana Karena saya gak ke rumah Sampai jumpa di sini Disitu Sampai jumpa di sini Terima kasih. Sampai dibaca.